Yang baru misalkan ngambil dari air terjun, dibawa ke rumah, satu minggu, dua minggu itu mati. Nah, itu salah. Jadi, kalau misalkan baru ngambil dari air terjun, itu harus treatment dulu. Jadi, masukkan pendelangka langsung ke air yang dibutuhkan tunas baru saat pertumbuhan dari mos tersebut. Lilaopsis Lilaopsis, sorry. Lilaopsis ini untuk foreground. Tapi kita buat karena akuariumnya kecil, kita buat akan di belakang ya. Dan di sini ada highgrass. Highgrass ini untuk karpet-karpetan untuk di depan. Tapi jangan salah, ini tidak memakai karbon dioksida. Jadi, saya harus mengandalkan suhu. Nah, suhu yang harus dibutuhkan untuk HLDR ini 18-22. Jadi, teman-teman, kalau misalkan di rumah, suhunya itu 28, itu harus memakai kipas. Oh, iya, satu lagi. Ini adalah mos khas Indonesia. Sama, ini juga mos khas Indonesia. Namanya Ricardia. Kalau ini WP Mos, ini Ricardia. Ini bisa didapatkan di Indonesia di air terjun. Teksturnya teman-teman yang bisa searching di Google. Karena beda-beda ya. Mos itu banyak, tapi teksturnya itu berbeda. Dan ini cukup kuat untuk akuasir tanpa karbon dioksida. Ini batunya, ini adalah garang stone. Garang stone, ini juga ada di Indonesia. Kalau teman-teman mau cari ya. Mos untuk webbing ini, bentuknya sudah klam dan sudah air. Kalau misalkan masih darat, baru nemu dari air terjun, ini akan mati. Nah, paling lama juga 2 bulan. Jadi ini harus treatment dulu ya. Di bulidaya dulu ya. Jadi kita akan lem. Lemnya sedikit saja. Jadi kalau misalkan teman-teman punya lem yang seperti ini, untuk ada pertanyaan, kenapa itu diikat atau jelen? Sebetulnya kalau saya lebih dominan diikat. Diikat ya. Kenapa? Jadi saya lebih sabar menunggu pertumbuhan dari tunas sehingga ke rimbun. Tapi kalau misalkan dilem, itu ingin simple saja. Cari yang klam, langsung dilem, sudah jadi rimbun. Tapi kalau diikat, dia harus menemukan tunas dulu. Jadi kalau saya sarankan teman-teman di rumah, beli moss yang sudah air, dan diikat. Mendingan menikmati pertumbuhan dari nol. Nah, untuk bawah, di sini, karena memang habitat dari moss yang namanya dikardia ini, dia habitatnya di batu, berarti kita cocokkan. Tidak bisa, dia ditanam di bawah, atau di substrat. Dia lebih dominan di batu, di sini. Nah, saya akan coba untuk tanam di batu, dan itu dilem. Jadi dilem saja sedikit, asal dia menempel. Nah, seperti ini. Jadi dia nanti otomatis akan nempel sendiri, dan rimbun sendiri. Jadi yang rimbun-rimbun seperti ini, dirapikan. Jadi dia mudah untuk menumbuhkan tunas baru. Yang diharapkan, dari aquascaper-aquascaper, pertunasan barunya, tumbuh tunas barunya. Bukan mati dalam satu minggu. Ya kan? Nah, gitu. Jadi, ini dirapikan. Nah, setelah dirapikan, cocokkan dulu hasketnya. Ini sudah pas. Kalau sudah pas, pasang batu yang tadi disiapkan. Ini sesuai ini aja ya. Apa namanya? Sesuai kesukaan nanti teman-teman. Mau mau di mana tempatnya, silahkan. Jadi ini hanya-hanya sebatas selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. kita harus direndam dulu. Minimal tiga minggu. 3 minggu ya jadi kalau misalkan sudah apa namanya cocok dengan hardscape suka dengan teman-teman pilihan teman-teman itu bisa direndam dulu untuk kayu-kayuan dan batu bisa dibersihkan minimal 3 minggu ya jadi dia bisa mengeluarkan getah atau tanin nah setelah bersih dan kayunya sudah tenggelam itu baru bisa di set up itu jadi antisipasinya kalau misalkan membuat aquascape apakah selalu ada bermasalah itu pasti nah jadi makanya harus lebih teliti dulu harus lebih teliti dulu nah itu salah satunya jadi yang dibutuhkan untuk aquascape itu adalah tanaman air yang di budidaya sudah menjadi air walaupun pada dasarnya aquascape itu tanamannya di budidaya di Indonesia itu darat semua itu jadi kalau bermasalah di aquascape itu pasti aja dan antisipasinya yang tadi saya bilang satu kalau memakai kayu-kayuan kalau memakai batu itu harus dibersihkan dulu batu-batuannya kemudian kalau kayu itu harus direndam dulu sampai mengeluarkan tangin ya itu saja nah untuk di belakang kita memakai soil karena kenapa ini kok tidak memakai soil jadi soil itu ini nutrisi dimana posisi kita akan akan menempelkan atau menancapkan tanaman jadi kalau misalkan sebelah sini kalau teman-teman sukanya tidak tidak harus setup untuk tanaman jadi soil itu tidak perlu jadi soil itu hanya untuk media tanam yang memang tanaman yang harus ditanam nah kenapa disini saya tidak memakai bakteri starter dan rumah bakteri itu sebetulnya kebutuhan dari tanaman tersebut ya jadi kalau misalkan teman-teman sukanya yang hijau karpet begitu bisa dibilang itu adalah tanaman monte carlo itu harus memakai saya sarankan itu harus memakai bakteri starter teman-teman teman-teman Sub indo by broth3rmax